Tapi ngeliat kalian tadi tanya jawab cepet gitu, disini ada yang kepengen. Siapa tuh? Eh, kita udah buktiin deh. Sahabatan kedua. Mereka, kalian dulu mantan... Kira-kira kita ada anak kumpat. Kalau JKT matanya disebutnya apa sih? Bukan grup, apa? Apa tuh? Idol group, girl band. Idol group ya, ini mantan cheerleader nih. Cheerleader. Oke, oke. Laki, cor, cheerleader. Bungungan-bungungan. Oke, kalian harus jawab secara bersamaan ya. Apa yang ada di benak kalian? Tapi dihitung dulu gak? Iya, dihitung dulu kayak tadi ya. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kakak? Eh, sebentar. Tiga, dua, satu jawab apa tiga, dua, satunya kita jawab? Tiga, dua, satu terserah, mau dijawab bu kakak terserah. Sabar, sabar. Gak pakai ya atau enggak? Enggak, gak usah. Seenak-enak lupa dah. Tiga, dua, satu, ya. Tiga, go. Oke, mendingan gak jadi. Jangan emosi. Jangan emosi. Enggak suka, Melody gak suka di digitui. Eh, di Melody. Eh, kamu melodeh deh. Oh, bekuah dong, bekuah. Oke. Melodeh. Dalontong dan Cing Abdel. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata lucu? Tiga, dua, satu. Rumah. Hah? Wah. Wah. Rumah apa ya? Rumah. Rumah. Kok bisa? Kok bisa? Bentar lu, bentar lu. Jawabannya apa ya? Rumah. Saya bukan masalah kompak apa enggak kompaknya. Lucu sama rumah apa hubungannya? Nah. Ada kaitan syarat. Karena manajemen kita itu namanya rumah lucu. Oke. Masuk, masuk, masuk. Oke, oke. Oke, oke. Coba, coba gue mau ada lagi yang lain. Lagi lah ini kayaknya. Yang lain ya. Apa yang ada di benak calontong dan Cing Abdel ketika mendengar kata. Ah. Eh, apa? Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata. Ah. Tiga, dua, satu. Meriah. Meriah. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Kok bisa? Kompak sih, kompak. Bareng sih, bareng. Tapi, ah sama meriah itu apa? Apa hubungannya meriah? Meriah itu mengandung? Meriah. Suku kata, ah. Meriah. Meriah. Ah. Ah. Makannya kalian jawab meriah. Ah. Ah. Kompak ya. Kompak, kompak, kompak. Iya, iya, iya. Mereka kompak, mereka kompak. Kompak sih, kompak. Tapi gue kayak ada sedikit godokan dari dalam usul saya ya. Gondoknya di sini. Gondok. Gondok. Kak, ini kalau gitu yang terakhir. Kita kasih solusi aja. Atau misalnya kata-kata motivasi atau quotes-quotes tertentu untuk para sahabat ini. Dari Ayu Dewi terlebih dahulu mungkin sekarang. Aduh. Ya kalau saya sih jalanin aja persahabatan ya kan. Kalau misalnya gak dijalanin ya diberhentiin. Iya, bener-bener. Itu-itu. Kalau gak dijalanin ya diberhentiin. Betul kan. Logika. Tapi yang lebih punya logika adalah teman saya, Cak Lonjong. Gondok. 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 Jadi begini ya. Berdiri lagi nih. Persahabatan itu kan pasti dari lebih dari satu individu. Kalau di sini ada Melody dan Nabilah ada dua individu. Masing-masing punya karakter sebenernya. Jadi kalau kita melihat mereka. Kenapa bisa bersahabat? Justru karena perbedaan karakter. Karena dari nama itu udah jelas. Melody tau sendiri lah. Namanya Melody itu melo orangnya. Kalem dalam arti. Ya lebih berirama, lebih teratur. Nabilah. Pakai H gitu. Nah masih labilah orangnya. Makanya perlu. Masih labilah. Masih labilah. Artinya itu nama itu membawa rasa. Jadi memang kenapa kalian dipertemukan. Karena punya karakter yang beda. Melody ini yang bisa mengatur tempur Nabilah yang labil tadi. Tapi yang terpenting begini. Yang terpenting bukan mencari perbedaan. Tapi begini ya. Yang dinamakan sahabat. Itu adalah satu jiwa. Yang berada dalam dua badan yang berbeda. Itu yang artinya jiwanya yang sama. Dan arti persahabatannya seperti apa. Jadi begini. Persahabatan itu sama dengan seperti kesehatan. Itu akan terasa nilainya. Mungkin justru saat kita kehilangan. Jadi sama dengan kesehatan. Ketika sehat Anda tidak pernah menghargai mungkin. Betapa bernilainya kesehatan. Tapi begitu Anda tidak sehat. Anda baru ingat bahwa sehat itu sangat bernilai. Persahabatan juga gitu. Makanya persahabatan itu bukan kata-kata. Tapi persahabatan adalah makna. Kenapa kok kayak mikir? Kok mereng? Setuju. Kalau dari Papa Gadi. Setuju. Setuju. Sahabat. Sahabat itu dalam bahasa Jepang artinya Shinyu. Wih. Shinyu. Maksudnya ngajak main ya. Jadi ya. Apapun kapanpun dibutuhkan kita selalu hadir. Kalau ada. Bahkan kadang-kadang kita lebih deket dengan sahabat. Daripada keluarga kita sendiri. Dengan kakak dengan adik. Kita mungkin gak bisa ngomong. Tapi sama sahabat kita bisa ngomong apapun. Seperti pepatah selalu bilang kan. Seribu teman kurang satu musuh kebanyakan. Jadi sahabat itu. Kalau misalnya kita ketawa. Sahabat ikut ketawa. Kalau kita nangis. Sahabat ikut nangis. Kalau kita jatuh kepleset. Sahabat ketawa sampai nangis. Iya. Kalau kita kepleset sahabat ini ketawa sampai nangis. Sampai nangis. Lo kagak sahabat dong kalau gitu mah. Ya kalau sahabat itu kalau jatuh. Diketawain dulu. Dipoto baru ditolong. Oke. Itu sahabat. Ketawain dulu dipoto baru ditolong. Tuh. 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 Sahabat itu adalah the next level of friend. Wow. Jadi satu level di atas friend. Sahabat itu adalah orang. Yang mengatakan kekurangan kita. Di depan kita. Untuk diperbaiki. Bukan membicarakan kelemahan kita. Di belakang kita. Untuk menjelek-jelekan. Jadi pada saat ada seseorang yang berani. Berkata yang tidak enak didengar di telinga. Tapi adalah kenyataan. Itu adalah sahabat. Karena sahabat sejati. Tidak ingin sahabatnya yang lain. Terlihat di bawah dia. Selalu ada kesetaraan gender. Kok gender? Kenapa jadi gender? Gak ada hubungannya sama gender. Jadi apa yang ditanyakan Cak Lontong tadi. Pernah berantem atau enggak. Itu memang salah satu indikator. Apakah anda bersahabat atau enggak. Pada saat pertemanan anda hanya sekedar teman. Berantem ada dan selesai. Hubungannya. Tapi persahabatan itu lebih dari itu. Pada saat anda berantem. Pada saat anda berkelahi. Pada saat anda cek cok. Disitulah anda sedang menemukan kecocokan. Jadi benar kata Cak Lontong. Cak Lontong. Sering-seringlah berantem. Terima kasih ya. Cing Abdel. Para Dewan Curat. Terima kasih loh. Nabila dan Melody. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Terima kasih. Mau berbagi cerita bersama kita. Mudah-mudahan persahabatan kalian tetap langgeng sampai kapanpun ya. Amin. Baik pemirsa. Kalau mau terus diingat oleh sahabat. Pinjamlah uang. Karena dia akan terus mengingat anda. Ini adalah quotes yang tidak untuk ditiru. Kita akan kembali. Dan buat anak-anak sedang di Dewan Curat. Terima kasih.